Intro Ya teman-teman, kembali lagi Sama saya dan disini saya merakit PC lagi Dan juga PC yang sudah ada disini Yang pertama kan PC untuk ketik-ketik Dan juga kerja-kejaringan Bukan untuk gaming yang ada disini Karena saya menggunakan Serinya Intel Pentium Gen 10, tidak menggunakan GPU tambahan Dan juga lebih hemat murah Dari segi rakitan yang ada disini Tapi dengan tampilan yang sangat Kegaming-gamingan, gaming RGB Dari segi fan-nya RGB Dan juga casing-nya Kurang lebih seperti itu Dan juga disini part-part-nya semua Bisa dibilang saya itu merakit PC Dengan harga Rp 3.450.000 Apakah worth it atau tidak Bukan untuk gaming ya Cuma untuk counter dan juga beberapa Kegiatan yang ringan-ringan aja Satu komponen yang ada disini Dia itu ada yang baru Ada yang second Second-nya cuma 2 item lah Kurang lebih seperti itu Dan sebelum saya jelaskan Apa ada spesifikasi yang ada disini Dan juga mereview-nya Dari segi gaming ringan-nya aja Jangan lupa klik subscribe Dan teman-teman pocapan bawah Tinggal di klik seperti itu Dan yang pertama Disini saya itu menggunakan Intel Pentium G6400 Gen 10 Dan juga boxnya tidak ada disini Karena saya itu membelinya tray Tray tersebut Tanpa box Tetapi ada cooler bawaan Intel Seperti contoh yang ada disini Saya itu membelinya dengan harga Rp 650.000 Tray benar cukup murah Dikalahkan 2 core 4 trade Untuk serinya Intel Kalau yang Intel Pentium tersebut Hampir sama seperti Athlon lah Tapi kalau untuk pribadi Lebih bagusan Performa Athlon Apalagi dia itu menggunakan Vega 3 Itu udah cukup kencang Kalau yang ini Dia itu menggunakan Intel HD Seri 600an lah Tapi yang gak masalah Dia itu hemat daya Serta untuk ketik-ketik aja Gak untuk game-game yang berat Kurang lebih seperti itu Dan selanjutnya Saya menggunakan Mubo yang ada disini Mubonya baru MSE-H510M Pro Dengan harga Rp 1.100.000 Kenapa saya memilih MSI Dari serinya ini Supaya bisa upgrade-able ke depannya Untuk up to ke Gen 11 Kalau bisa memakai seri yang 400an Itu kan yang Gen 10 aja ya Tapi saya memakai yang ini Seri 500an Supaya bisa upgrade ke Gen 11 Ya lumayan lah Untuk ke depannya Dan juga mereknya MSID itu bagus Apalagi ada tepuk LED-nya Di bagian fiturnya Selanjutnya saya menggunakan RAM Yang ada disini Ini adalah RAM Team Yang ada LED berwarna merah Ini boxnya kebalik ya Saya salah mengambilnya Kalau yang ini tuh Avasir Tapi kita fokus ke RAMnya aja Dan disini kita menggunakan Kecepatan 2400 Team Delta Serta ada LED berwarna merah Yang cukup menarik lah Untuk mengiasi Mubo kalian Dengan harga Rp 350.000 Tapi ini second ya Bukan baru Tapi garansinya dia tuh Lifetime Jadinya aman untuk yang ada disini Selanjutnya saya menggunakan SSD ini Adata SU650 Yang serinya 240GB Dan dari usernya Dia tuh cuma untuk counter HP 240GB udah lebih dari cukup lah Untuk penyimpan file-file kecil Dan juga Windows Supaya lebih kencang Menggunakan SSD Dan kalau misal kurang Ya tinggal anda tambah hard disk Bisa lah Karena disini slotnya dia tuh Masih banyak Dan juga ini 240GB Dengan harga Rp 300.000 Merknya ada tak? Udah saya review di video sebelumnya Untuk yang ini Selanjutnya saya menggunakan Ini POSOPLE-nya PC Cooler Pluses Yang 400W Dengan harga murah Rp 250.000 400W Cuma mengangkat Interpendium Itu udah lebih dari cukup Apalagi wajah tersebut Dia tuh tidak terlalu tinggi-tinggi banget Dengan anda lihat aja nanti Di akhir video Berapa daya maksimal Untuk buat PC Yang ada disini Kalau gak salah Gak sampai 100W sih Jadinya aman lah Menggunakan ini Plaster 400W Dengan harga Rp 250.000 Kalau misal ditambah VGA Wajib mengganti power supply-nya Supaya lebih aman Ini Seperti itu Selanjutnya Saya menggunakan casing Yang ada disini Ini adalah casing Geogaming Sauris Yang bermakna putih Dengan harga Rp 580.000 Cukup mahal ya Dari segi casingnya Karena dari user Dia tuh pengen yang seperti ini Menarik dilihat Dan juga ada RGB-RGB Di bagian depan Untuk casing Geogaming Sauris Salah serinya tersebut Yaitu ATX Dan terlihat kecil lah Dari segi bobo Yang ada disini Tetapi Masih bisa dikasih Aksian rigur Maupun yang lainnya Supaya menghiasi PC kalian Seperti contoh Yang ada disini Ada A-nya-nya Dan seperti ini Penampakan dari segi casingnya Dan juga yang terakhir Saya tuh menggunakan Van Aero Cool Untuk tambahnya Ada 4 ya Di bagian depan 3 Di bagian belakang 1 Kalau misalnya Pengen lebih full Silahkan tambah aja 2 Di bagian atas Untuk lebih berwarna Tapi untuk 4 Ya udah lebih dari cukup lah Yang dimana Dengan resatuannya tersebut Di harga 30 ribu Kalau kali 4 ya 120 ribu Untuk yang ada disini Gak ada boxnya Karena ini copotan Dari segi casing Aero Cool Terbilang murah Di 30 ribu RGB Intinya seperti itu Dan total dari semuanya ini 3.450.000 Apakah worth it Atau tidak Untuk kerja ringan Bukan untuk gaming Kalau misalnya Gaming-gaming ringan Bisa lah Dengan terlihat aja Di sini Untuk review gamingnya Itu aja dari saya Kita lanjutkan saja Untuk mereview PC Yang ada disini Yo Terima kasih telah menonton Lanjut yang pertama Dari segi booting Windowsnya Yaitu misalnya memulakan SSD Add Data Dan kita tunggu aja Seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya Dan dia mendapatkan 15 detik Terbilang cepat Kalau yang ini Standarnya SSD 103 Di 25 detik Kalau yang ini Di 15 detik Terbilang cepat Tapi terkadang Di berbeda PC Berbeda kecepatan Mesih pun sama-sama Menggunakan SSD yang sama SSD Add Data Lanjut ke HD Sentinel Untuk mengecek kesehatan Dan juga performanya Untuk yang ini Adata Dia itu 100% semua Dari segi performa Maupun kesehatannya Dan juga Note Dia itu Perfect Serta suhunya 32 derajat Terbilang dingin Untuk yang ini Terkadang Biasanya tersebut Di 40 derajat Tapi kalau yang ini Di bawahnya Terbilang dingin Lanjut ke Crystal Disk Mark Untuk mengecek kecepatan Dari segi SSD Add Datanya Untuk yang ini Membacanya Mendapatkan 542 Dan juga Menulisnya 464 Dan jika Kalau kita bandingkan Yang ada di website Dia itu Uptunya 520 Per 450 Dan kalau kita Bandingkan Dia itu Melebihi semua Cuma Melebihi tipis Dari segi Membaca Maupun menulisnya Bisa dibilang Ini bagus Lebih bagus Dari segi realitanya Masih pun Cuma sedikit ya Tapi gak masalah Untuk yang ini Lanjut ke HW Monitor Yang dimaksa Menggunakan Stock Cooler Intel Untuk Mendinginkan Pentium G 6400 Untuk minimal Yang mendapatkan 34 derajat Serta maksimal Yang mendapatkan 59 derajat Untuk minimal Yang terbilang Dingin Di bawah 40 derajat Pada saat posisi Diam aja Di desktop Serta maksimal Yang saya tes Di channel Bench R15 5 kali Betul-betul Dan dia mentok Di 59 derajat Terbilang Dingin lah Untuk yang ini Di bawah 60 derajat Meskipun Menggunakan Stock Cooler Intel Bukan menggunakan CPU ketambahan Yang lebih besar Maupun yang lebih bagus Kalau yang ini Mata bilang dingin sih Intel Pentium G 6400 Lanjut Ke channel Bench R15 Untuk OpenGL Mendapatkan 33 FPS Yang dimasih Menggunakan Intel UHD 610 Dan juga CPU yang mendapatkan 438 CPU Untuk kalangan 2 core 4 thread Lanjut ke Gamingnya Yang pertama Dota 2 Settingan 720p Dan juga Settingan low Dia itu mendapatkan Di 42 FPS Untuk rata-ratanya Terbilang Masih bisa lah Untuk bermain game Di settingan rata kiri Apalagi di 720p Di settingan low Masih mendapatkan Di atas 30 Ya cukup lah Untuk yang ini Dan lanjut Yang terakhir Dari segi Valorant Settingan 1080p Dan juga Settingan low Dia itu mendapatkan Di 82 FPS Kalau yang ini Juga masih aman Di settingan 1080p Di settingan rata kiri Dia itu masih di atas 60 FPS Kalau misalnya Di settingan high Dia itu mendapatkan Di 30an Lebih sedikit lah Tapi lebih nyaman Di settingan low Supaya mendapatkan Di 60 FPS Ke atas Untuk di game Valorant Ini yang seperti itu Lanjut ke dayanya Untuk minimalnya Dia itu mendapatkan Di 38 Watt Terbilang irit Kalau yang ini Pengujiannya Saya cuma Diam aja di desktop Tidak ngapa-ngapain Dia mentok paling bawah Di 38 Watt Terbilang irit Untuk yang ini Dan juga maksimal Yang mendapatkan Di 76 Watt Untuk yang ini Saya tes di game Dota 2 720p Dan juga settingan low Di yang mentok Paling tinggi Di 76 Watt Terbilang masih irit Di bawah 100 Watt Untuk yang ini Ya wajar sih Karena menggunakan Intel Pentium Yang dimana Setara seperti Atlon lah Dari segi dayanya Terbilang irit semua Lanjut ke kesimpulannya Yang dimana Dengan harga 3.350.000 Rekomen atau tidak Kalau menurut gue pribadi Ini terbilang Rekomen lah Tapi bukan untuk gaming Cuma untuk kantoran Maupun kontor pulsa Serta untuk ketik-ketik doang Di kantor Dan juga yang lainnya Ini terbilang rekomen Apalagi di harga 3 jutaan Sudah mendapatkan Intel di game 10 Meskipun ke depannya Masih bisa di upgrade lah Ke game 11 juga bisa Serta hemat daya juga Untuk yang ini Di bawah 100 Watt Untuk full loadnya Tapi kekurangannya Cuma itu Tidak bisa untuk gaming Jika lo memakai Intel UHD 610 Tanpa VGA tambahan Kalau untuk gaming Masih bisa lah Tapi harus ditambah VGA tambahan Seperti contoh Di GTX 1050 Maupun di RX 6500 XT Dia tuh masih bisa Untuk gaming Tapi kalian bisa lihat Di polo supply kalian Support atau tidak Harus menyesuaikan Kurang lebihnya spray itu Dan semua listnya Ada disini Dan juga semua linknya Ada di deskripsi Tengah anda beli aja Jika lo akan meminat Untuk papatnya Yang ada disini semua Dengan harga murah Di 3 jutaan Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton Dan juga jangan lupa Like dan subscribe Dan harga video lainnya Menarik review Papat PC Seperti CPU cooler SSD casing Dan juga yang lainnya Dan juga jangan lupa Share dengan teman-teman kalian Yang ingin like PC Dengan DM aja Dan terima kasih sudah menonton